Hai kondisi Masjid Rayal Jebar pasca ditutup nah ini yang lagi dibangun sana nanti si parkir jualannya itu pada disini dan infonya kemarin juga disini sehari setelah ditutupnya itu penumpukan sampahnya luar biasa Nah inilah rumah Allah yang sangat indah nan megah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan yang baik sehat walafia dimanapun berada amin untuk kalian yang baru menemukan channel saya jangan lupa untuk subscribe jangan lupa di like videonya di share juga linknya baik hari ini saya berada di Jalan Soekarno-Hatta atau tepat sebelum belokan ke Jalan Cimincerang ya jalan atau akses menuju ke Masjid Rayal Jebar yang sekarang bulan Maret itu masih ditutup arah yang dari belakang kita ini adalah arah dari Cibiru arah dari Cilenyi Nah kita akan mengarah atau kita akan melihat ya kondisi terkini Masjid Rayal Jebar pasca ditutupnya ini di depan kita belok kiri belok kiri ya Jalan Cimincerang nah ini jalannya pelurahan Cimincerang ya tulisannya Cimincerang ada yang bilang Cimincerang gitu hal ini ini akses utama ke Masjid Rayal Jebar kondisinya sekarang seperti ini sebelumnya akses ini atau jalan ini macetnya luar terbiasa sekarang sudah normal kembali karena Masjid rayanya Masjid Rayal Jebar nya ditutup sementara untuk perawatan dan penyempurnaan juga penyesuaiannya seperti ini kondisinya jalannya jadi sekarang sudah normal ini lokasi atau kawasan di sekitar Masjid Rayal Jebar seperti ini ya kita mungkin nanti akan melihat dari samping-sampingnya saja karena memang ya ditutup jadi mungkin hanya dipakai untuk ibadah Oh ketika pas waktunya masuk ke waktu ibadah sholatnya Nah itu mungkin dibuka maksudnya dibukanya tuh bukan untuk yang wisatawan gitu nah kemarin kan viral wisatawannya banyak banget yang membeludak begitu kita lihatnya seperti ini suasananya ini suasana normal di pagi hari di Jalan Cimincerang normalnya seperti ini terima kasih Allah menafis nah ini di sebelah kanan kita sebelah kanan barusan ada lahan kosong itu kemungkinan besar nanti untuk lahan parkir kayak gitu ya lahan parkir jualan itu nah ini ada kepadatan ini karena ada perlintasan kereta api perlintasan kereta api jalan Cimencerang Cimincerang nah ini perlintasan KAI nya loh tuh paska ditutup masjidnya jadi ya sepi ya namanya juga ditutup nah kita jalan saja nah seperti ini nih jalannya barusan ada yang foto-foto jadi kondisinya sekarang sepi jadi mungkin khusus buat DKM pengurus saja yang di sini ya Nah ini biasanya jam segini itu sudah sudah rame banget disini Nah sekarang sepi karena memang masih perawatan oke nah seperti ini kondisinya ya kondisi Masjid Rayal Jebar pasca ditutup sepi tapi bersih terus enggak ada PKL enggak ada yang jualan enggak ada yang parkir ya namanya juga ditutup Hai jadi tutupnya itu sementara untuk perawatan saja ya nah kondisinya seperti ini ini dari jalan Cimencerang Cimincerang arah ke Stadion GBLA ya Hai seperti ini kondisinya ya moga-moga nanti setelah dibuka kembali pasti rame lagi ya cuman sekarang kan untuk mengantisipasi para PKL itu kemarin kan banyak banget di daerah sini nih ini sebelah kiri ini PKL nya nih pada pindah kesini nah ini rencananya nanti di sini nah ini yang lagi dibangun tuh ya itu rencana ini rencana nanti si parkir jualannya itu pada disini nih nih sekarang lagi dikerjain nanti ada kiosk-kiosk kecil tuh lagi dibangun jadi nanti para PKL nya disini nanti jualannya parkir dan PKL informasinya seperti itu ya nah nih sekarang kondisinya seperti ini ya terlihat di depan ada alat berat kecil ya Nah inilah Masjid Raya al-Jabar bulan Maret 2023 yang masih ditutup nah sekarang itu tanggal 8 ya 8 Maret 2023 masih ditutup kondisinya sepi seperti ini ya kita coba ke sebelah sana ya berkeliling ya kita hanya melihat saja mengupdate saja kondisi terkini Masjid Raya al-Jabar pasca ditutup sip Hai nah tuh jadi emang sudah bersih nggak ada PKL-PKL-an ya kemarin sama beludak di ini PKL semua isinya ya ini jalan di depannya seperti ini udah ada larangan di larang jualan di area masjid ya tetap aja banyak banyak yang jualnya namanya orang nyari rezeki ya kayak gitu hahaha nah inilah Masjid Raya al-Jabarnya ya wadah ditutup men sementara ya untuk perawatan saja dan ini pintu masuknya sebelah kanan nih pintu masuknya sekarang masih ditutup Hai ini tadinya disini juga PKL ini tadinya juga tempat pintu masuknya disini ya sekarang ditutup oke ditutup nah seperti ini nih sepi ya sepi hanya pengurus dan pekerja ya berada di Masjid Raya al-Jabar dan infonya kemarin juga disini sehari setelah ditutupnya itu penumpukan sampahnya luar biasa nah inilah rumah Allah yang sangat indah nan megah di Jalan Jimincrang Gedebagi kota Bandung ini masuknya masih kota Bandung kayaknya ya Nah ini Masjid Raya al-Jabar oke seperti itu saja videonya yang bisa saya upload untuk ke video kali ini update mengenai Masjid Raya al-Jabar pasca ditutup terima kasih banyak yang sudah menonton video saya salam sejahtera untuk kita semua salam sukses untuk kita semua selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh